Kita akan tulis nih teman-teman Oke teman-teman, sekarang saya udah sampai di Cepat nih Di depan kontennya Cepat, sekarang langsung masuk aja Kalau saya kirim jam 20 berarti ngikut pengiriman besoknya gitu ya? Iya Assalamualaikum teman-teman, di video kali ini saya ingin bahas Bagaimana cara memproses orderan di Shopee Yang nanti kemudian paketnya kita akan kirimkan lewat jasa kirim Cepat Nanti kita akan bahas menjadi 3 step Yang pertama adalah kita mengatur pengiriman di aplikasi Shopee itu sendiri Yang keduanya kita akan menulis nomoresi di paket Dan yang ketiganya kita akan mengantarkan langsung ke konten nih teman-teman Walaupun sebenarnya ada pilihan yang di pick up Tapi kita akan antarkan aja biar teman-teman nanti tahu Pada saat proses pengantarannya di jasa kirim Cepat Sebelum lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya Biar nggak ketinggalan video yang lainnya Sekarang kita akan lanjut aja Mulai yang pertama adalah kita akan atur pengiriman nih teman-teman Kita masuk ke aplikasi Shopee Nah kalian bisa lihat di bagian notifikasi nih teman-teman Notifikasi toko Atau kalian bisa lihat di menu saya dan toko saya nih teman-teman Klik toko saya Nah disini ada keterangan penjualan saya nih teman-teman Nah kalian pilih yang dikemas Setelah kalian pilih yang dikemas Disini ada keterangan atur pengiriman dan lihat rincian pengiriman nih teman-teman Kalian klik yang atur pengiriman sampai nanti kalau kalian sudah keluar nomor resi otomatisnya Nanti akan berubah menjadi lihat rincian pengiriman Oke teman-teman kita langsung klik aja atur pengiriman Nah disini ada dua pilihan yaitu antar ke kontor atau pick up Pick up maksudnya adalah Si courier itu akan menjemput barangnya ke toko kita atau ke rumah kita Karena saya disini akan mengantarkan paketnya ke kontor Maka saya klik yang antar ke kontor Lalu konfirmasi You can drop off your parcel at any secepat regular bench Kemudian kita klik ok Nah ini ya teman-teman sudah keluar nomor resi otomatisnya Lalu kita klik ok Lalu kita klik yang tadi nih teman-teman Nah ini ya teman-teman status pengirimannya nih Ini yang akan kita tulis di paket sama cukup dengan nama saja Kita akan tulis ini teman-teman Oke teman-teman jadi cukup ditulis nama dan nomor resi saja teman-teman Atau bisa ditambahkan juga si cepat Karena apa ya jika kita paketnya banyak Kan kita grouping dulu ya teman-teman Oh ini paket yang akan kita kirimkan ke si cepat ada 10 Yang ke JNE ada 15 Yang ke JNT Express ada 50 Tujuannya buat kayak gitu sih grouping aja Tapi kalau buat awal-awal nggak apa-apa sih Cuma 2 aja Jadi kita nggak perlu nulis alamat lengkap Nomor HPnya customer gitu nggak perlu Karena sudah otomatis ya Makanya kita cukup tulis nama dan nomor resi Nah setelah itu Kita akan kirimkan paketnya ke kontennya si cepat Jadi tonton terus videonya Jangan di skip ya teman-teman Nanti kita akan langsung meluncur ke si cepat Oke teman-teman sekarang saya udah sampai di si cepat nih Di depan kontennya si cepat Sekarang langsung masuk aja Kita kirim paketnya ke depan Oke Ikutin terus ya videonya Apa yang saya tanyakan ke pedugas nih Om Mau ngirim paket? Dari Sopi Dari Sopi Iya ini perlu saya tungguin nggak nomor resinya Apa nggak perlu Langsung tinggal aja ya Tinggal aja ya Di sini pengambilan terakhir jam berapa Maksudnya Pengirman terakhir sampai malam jam berapa Oh kalau ini sampai Sampai jam 5 Malam minggu sampai jam 5 Kalau ini sampai sabdu jam 7 Jadi ini Kalau saya kirim jam 20 Berarti ikut pengirman besoknya gitu ya Iya Oh gitu Oke makasih ya Iya sama-sama Oke guys Jadi pengirimannya maksimal di sini jam 7 malam Kalau lewat dari jam 7 malam Masuk ke pengirman berikutnya Jadi teman-teman Kalau ada orderan si cepat Itu dipatasi waktunya Nanti bisa request juga sih Sebenarnya di request pick up Supaya nanti Jam 18.00 Itu paketnya Bisa diambil Jadi mengikut pengirman hari ini juga Oke ya Semoga videonya bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Jadi sekian dulu videonya Bagaimana cara memproses orderan pertama di Shopee Kemudian paketnya dikirim lewat jasa kirim Buat kalian yang belum subscribe Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi Kalian juga bisa lihat video-video saya yang ada di sini Ataupun Lihat playlist saya yang ada di sini juga Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!